PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang pertama, yang kedua pertemuan ini juga kita sepakat bahwa ini harus ditindak lanjuti. Orang yang menyebarkan fog dalam hal ini berupa selebaran, ini harus ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kami sangat percaya kepada kepolisian dalam hal ini untuk menindak lanjuti dan menumpaskan terkait dengan siapa penyebar fog ini dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap. Sehingga hal yang merugikan kami dalam hal ini dan juga merugikan pasangan calon nomor satu dalam hal ini, ini bisa dikliarkan sehingga tidak terjadi polemik ke depan. Saya sebagai ketua setgap pasangan calon nomor dua dan Pak Dadang selaku ketua setgap pasangan nomor satu, bahwa kami sepakat dan percaya bahwa masyarakat kota Banjar, masyarakat yang kondisif, masyarakat yang tidak bisa diadu dombak dalam hal ini. Dan kami sebagai ketua tim, sama-sama sepakat untuk menjaga kondisifitas, menjaga kedamaian yang selama ini sudah terbangun di kota Banjar dan kami tidak akan terprotokatif. Kami dengan Pak Dadang adalah sahabat, kami dengan tim pasangan paslan nomor satu adalah keluarga, bukan siapa-siapa, sehingga kami tidak terpengaruh dengan adanya isu-isu seperti ini. Dan kami sudah sepakat tadi dengan Pak Dadang, ini adalah bagian yang mungkin yang harus kita sama-sama tanggulangi dan Alhamdulillah saya juga mengapresiasi kinerja dari Pak Kursian yang sudah memediasi kami di tempat ini untuk mengkliarkan masalah ini, sehingga mudah-mudahan ini tidak jadi polemik yang lebih besar ke depan. Buat pelaporan, supaya secara resmi, supaya ini terkait dengan si pelaku penyebaran ini bisa ditangkap, dan ini juga membuktikan kami serius untuk menindaklanjuti provokatif ini. Sehingga ini mudah-mudahan tidak terulang kembali, mudah-mudahan ini juga akan terinfekturan kepada pelaku, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang memanfaatkan situasi di kota Banjar ini bisa ditanggulangi sejak di Indonesia. Selebaran, yang kami sebut selebaran hoax yang mungkin membojokkan malah pendidikan kedua belakang pasangan calon. Setelah menerima laporan tersebut, kami memang melakukan pendidikan, dan saat ini kami sudah menemukan tim sus, gabingan, non-militong, untuk mengungkap sebetulnya siapa pelaku dari penyebaran selebaran yang sebetulnya tidak, kami memang tidak pantas dilakukan. Mengapa? Karena kami yakin untuk kedua pasangan calon dan tim sus, sebetulnya masyarakat banyak, sebetulnya sudah cukup dewasa, dan sudah mempunyai kematangan internasional yang lebih mungkin buat dari saya. Itu mempunyai kematangan internasional yang lebih mungkin buat dari saya. Kita melakukan seperti tadi, tidak bisa membanji atau memperfungsi seluruh hari-hari. Dan kami pun tentunya akan meninggalkan itu, bila besok hari pasangan salah satu atau dua-duanya membuat laporan keisi, dan itu akan jadi kami kan jadikan berbagai landasan gerak yang kuat untuk mengungkap siapa sebetulnya pelaku ini, karena diharap calon yang terungkap ini bisa menyiap membawa efek deteran atau efek jerah, sehingga di sisa waktu pemilu kada selontak nanti, hal ini tidak terulang atau tidak terungkap. Di berapa daerah sih, tersebaran itu? Tadi di berapa kelurahan tersebaran itu, informasinya? Pak Kasat, ini perkembangan di berapa, Sarah? Perkembangan ditemukannya? Sampai dengan saat ini, jam 14.46, dari sejak laporan pertama pagi tadi yang kami terima jam 5.30, ada 4 titik penyebaran lokasi penyebaran edaran atau penyebaran. Isinya provokatif atau bagaimana? Yang jelas, isinya memang provokatif, dengan seolah mengatakan ataupun memojokan salah satu pacaran talon, namun kalau kita analisa sebetulnya merugikan dari kedua belah pasangan calon. Imbauannya kepada masyarakat berkaitan keadaan? Imbauan kami tentunya hal itu terjadi karena memang ada orang yang ingin bermain ataupun sengaja melakukan ini, di mana kita lihat bahwa kedua pasangan calon dan tim suksesnya sebetulnya dalam kondisi yang baik-baik saja, aman, damai, sehingga saya tentunya berharap kepada masyarakat, jangan lihat sulat edarannya, tapi lihatlah bahwa kedua pasangan calon kita ini, waktif 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 waktif, dan jika kedepan ada laporan selain dari pasangan calon, kan ada, misalnya ada dari luar pasangan calon, gimana ada? Dari partai mungkin? Dari kelompok, organisasi partai, nah, berkenaan dengan itu saya kira kita tidak menutup kemungkinan adanya laporan dari organisasi marah-rakan, bukan partai yang merasa dirukan dengan adanya kebarannya.